Bayangin gue dulu ya, sehari gue bisa lima, enam, tujuh, tujuh, tujuh kenti masuk Astagalis Jangan pake sabun, pake sabun pasti ini, apa, perih Pake sampo, lebih enak Eh kok gue yang lebih tau sih Hahaha Gue pernah Engga, engga Sudah gede gitu Iya, segini nih Masuk dulu Masuk Masuk ke dalam nih Lu udah masuk kamar gue, tandanya lu harus muasin gue Engga, engga, engga 정anグ Masuk ke dalam von Jangan lupa Engga, engga Memang Jadi 最後 Bayangin Dari om-om atau engga dari siapa laki, hasil kerja keras tuh kan? Gue tuh beda sama dulu, dulu oke lah orang ga tau siapa gue, gue ga terkenal Gue tuh melalang buana ke luar negeri, gue dapet om-om, dapet bule-bule yang tubang-tubang Gue dikasih uang, gue ke Malaysia, gue main sama datu-datu, gue dikasih uang, ringgitan Gue tuh bisa beli sana, beli sini, beli ini Tapi apa? Uangnya tuh larinya ke Brondong Jadi gue pacaran sama yang tua, larinya tuh ke Brondong Uang gue tuh, jadi uang jit dimakan setan, itu dulu gue tuh Astaga, lu ga mikirin untuk masa depan waktu itu ya? Engga, karena gue masih habis waktu itu Mikirinnya tuh cuma ****** Astaga kedua lagi Iya, gue mikirinnya kepuasan, gue dipuasin Yang penting gue tuh mikirinnya ****** gue aja Astaga lagi, astaga Astaga lagi Lu Cinta mungkin lebih aware lagi pemikiran pasti Untuk saat ini karena pengalaman yang mengajarkan kita Untuk menjadi orang lebih baik lagi Beneran lu Cinta? Betul Tapi itu jadi pelajar buat kamu kan? Iya Kamu menyesalnya ga? Gue nyesel banget Gue nyesel, andai kalo waktu bisa diputar lagi ya Uang gue udah triliunan kali Gue udah bisa beli gedung, hotel, pulau Wow, ini serius? Serius? Terus, lu sekarang liat kan pertemanan gue Gue sekarang ga udah ini-ini aja, gue batasin Gue udah ga mau lagi berteman sama ini-ini, ga mau Luang gue tuh abis, gue kan roya orangnya Atau cowok aja gue roya, gimana sama temen-temen gue? Itu tuh gampang beli temen loh Sekarang gue udah mau nangang, gue tabung-tabung Beli temen tuh pake uang gampang ya? Karena di situ dulu banyak banget ya? Iya Sekarang lebih mikir lah ya? Temen mau cuma karena ada duitnya doang Wah, ini pengalaman uciin kan Makanya justru itu next, kalo misalkan ada rezeki lagi Ya kalo bisa mungkin Apa ya? Minimalisin lagi lah Pengeluaran yang ga penting Kayak misalkan kalo cewe sebenernya sih Suka tuh yang barang-barang brandy Tas, beli mobil, beli ini Kalo memang duitnya lebih banget, beli mobil lebih dari satu mah, it's okay Tapi kalo misalkan memang duitnya pas Mendingan mobil yang ada aja dulu Udah, cukup bener Kalo udah lebih banget tuh baru Iya betul Terus rencana pengen beli apalagi selain mobil rumah? Gue pengen beli apartemen Pengen beli apartemen yang diadai pusat kota Iya Senopati lah ya Wow Terus? Di daerah pusat gitu, PI gitu Terus kalo lu ada duit lagi, lu suka berondong, misalkan suka berondong A Terus berondong A itu ngerekin lu gimana? Lu tanggapannya apa? Lu berontak ga atau gimana? Ya sekarang ya, intinya gua meskipun masih sampai saat ini masih doyan berondong Tapi gua tuh akan mengerem pengeluaran Maksudnya yang dulu biasanya gua tuh, lu mau apa sehari misalnya 50 juta? Jadi lu sehari sama gua 10 juta aja ya? Oh gitu Ya lumayan lah jajan sehari 10 juta sama gue Tapi cowok mana sih yang ga mau sama gua ya ga sih? Pasti mau lah Tapi sebenernya Gujinta, ada keinginan untuk nikah ga? Ini mana satu? Ada Ini gimana ya? Ini mana dingin Oh tangan aku dingin ya? Iya soalnya aku bercampur sama godem di tubuh aku Itu begini ya? Iya aku tuh ada keinginan pengen nikah Ya untuk nikah sih aku tuh sebenernya ga mau terlalu pengen ngebet ya Iya angin, mengalir gitu aja Karena sekarang gini loh, di Indonesia orang kan udah tau siapa gua ya Bahwa rasanya gua ini tuh perempuan seutunya Bahwa rasanya gua tuh perempuan model yang kontroversi, sensasi Pasti banyak juga cowok-cowok tuh yang pada kabur Pada cowok-cowok tuh yang munafik lah setelahnya So-so gigi sama gua Tapi di belakang publis, dia mau lah sama gua begini gitu Iya ga? Kameramen gua kayaknya mau sama lu Hah? Engga Sekarang gua tuh ngambut terlalu kayak kemari gua ngebet 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 Engga, udah gua ngalirin gua aja Ntar ya Ntar juga tiba-tiba jodoh dateng gitu Sekarang bener-bener lagi kosong Kosong? Paling kalo gua lagi kosong Gua kalo misalkan lu lagi Lagi? Itu gimana? Kamar mandi? Engga, gua tiap hari bisa lagi lo orang kok Karena kan gua tuh punya aplikasi yang berbayar, aplikasi dating Misalnya kan gua bayar tuh ya Tadi lu ngomong sendiri Orang-orang yang di Indonesia udah tau lu wanita seutunya Iya Otomatisnya pada kabur-kaburan Ya kan tadi gua bilang Pada kabur-kaburan dan pada munafik Tapi di belakang kamera Di belakang dunia tipu-tipu ini Mau-malu Jadi kalo ketemu diem-diem Dia tuh kayak ga mau dipasang di instagram Tapi masih ada beberapa artis atau dunia entertain yang masih Mau sama lu di balik ini semua Masih temen lu kemarin yang gua ketemu tuh Si Si Ketemu Ketemu sama gua langsung ngomong Cid Ya Tidak Terus gua nanya sama lu kapan kahwit sih Lu katanya balikan sama kita Beneran Tapi kalo misalkan gua balikan itu apa? Ya gua cuma pengen nanya aja Menepis aja omongannya ini bener apa engga Sama si Hilda, lu balikan Terus kemarin berita sama Amanda-Manoko Lu katanya lu disini, belum bisa ngomong Ya kan Terus sama si Memes gimana? Gua bingung Lu kayak pengen irus ya Sampai lu cinta Tau semua ya? Ya iyalah Gua kan temen lu nanya lah Jadi yang bener yang mana? Dari sumber mata air yang tercaya Wih di sumber air Mata-mata yang tercaya Gimana lu? Lu nonton di kata yang mana? Iya gua nonton Kok lu tau secara detail gitu? Iya gua aja lah Kebanyakan kan gosip kan menggiring opini Artinya sebagian tuh bener Sebagian tuh kayak di lebay-lebayin Maka gua nanya langsung Menurut lu? Dari pandangan lu berita itu Dilebay-lebayin apa? Bener? Lebay-lebayin sih Ya udah Iya, makanya gua nanya langsung dulu Biar disini pampang gitu lah Pertama pertanyaan lu kan? Apa jangan-jangan lu kayak gue Apa? Lu lebih suka kayak yang diem-diem gitu Ketemu orang-orang gitu Gak mau yang terlalu gimana Umbar-lumbar Maksudnya lu udah ada perubahan Nggak gitu lu lagi Lu kan bertanya sama lu lu bucin banget kan? Wah gua sih Kalo ngomongin masalah bucin mah gua Gua bucin sih Terlalu lebay mencintai seseorang Dan Saking lebaynya tuh Ya mungkin orang berpikir Apa sih? Apa sih? Mungkin seperti itu Tapi memang itu kenyataannya Dari perasaan gua yang gua tuangkan ke pasangan gua Kadang kan gua kalo di infotainment Di Youtube Dimanapun Kalo sama pasangan tuh Wah sayang banget gitu Sebenernya gini loh Lu Maksud gua Gua tuh melakukan itu semuanya dari hati Dan gua tuh pengen menunjukkan ke orang-orang Ini lo pasangan gua Ini lo pasangan gua yang gua sayang Siapapun Tanpa terkecuali Tapi kebanyakan Cewek yang udah jadi pacar lu pasti makin terkenal Makin terkenal dia keciman lu sekarang Iya ga? Pasti Kebanyakan nih cewek nih ya Yang udah jadi pacar lu nih Pasti cewek tuh akan makin terkenal Bahkan makin terkenal daripada lu Memang udah terkenal Memang udah terkenal semua Itu kan rejeki orang masing-masing Rejeki udah digaraskan sama ulus lu orang lokal Jadi Gak akan bisa ditentukan sama manusia Iya Rejeki, maut Jodoh udah ada yang ngatur Udah ada garisannya gitu Kalo misalkan lu bilang Kalo cewek-cewek yang sama lu pasti Lebih terkenal dari lu Ya alhamdulillah bersyukur Kalo misalkan cewek-cewek yang sama lu pasti Terkenal Ya alhamdulillah bersyukur Gitu sih lebih Kalo lu pacar sama gua juga pasti Kita sama-sama terkenal Ya gua apaan Gua tuh terkenal Gua tuh terkenal Gua pacaran sama gua Gua kuat Bapak Onda sama gua Gua tuh terkenal Gua tuh terkenal Kalo lu karir dari ini Emang lu dari mana sih lu? Kayaknya waktu pertama kali gua liat lu Dicara apa ya gua Gua mau Gua mau nis Gua nis ya Gua nis yang gua berantem sama nyari Dia gini Oh iya ya ya Yang gua bilang lu Bercanda aja Jadi ada Akhirnya bilang gini Bill Vicky kalo misalkan Nanti Di jalan lu ketemu sama perempuan cantik Apa yang lu lakuin Lo godain perempuan ya Nah ceritanya perempuannya lu cinta Lewat lah lu cinta Adiknya yang pertama gue Lewat lah lu cinta Terus apa yang gua lakuin Gua bilang gini Halo mas. Eh mas-masnya, hai mbak. Terus langsung marah-marah. Cuop-cuop, eh lu ya. Maaf-maaf lu Cita. Lu gila lu ya. Halo mas. Halo mbak. Halo mbak. Halo mbak. Makanya ada orang penampilan kaya-kaya. Mas lu gila, lu pikir kok cogon. Cewek lain kok kaya gini. Aduh ya Allah. Pada zaman itu... Ya lu Cita sih udah cerita secara detail. Waktu pas di rumah gue guys. Enggak direkod. Pas jamannya itu... Emang aman gue ceritain lu Cita. Aman lah itu kan masa lalu ya. Yang lu lagi kenceng-kencengnya. Kenceng-kenceng gimana? Ya lu sebelum melakukan aktivitas atau sebelum syuting. Lu melakukan hal yang seperti itu. Ya boleh boleh. Waktu jamnya lu Cita. Ya masih melakukan hal-hal yang bisa dibilang negatif. Dia tuh sebelum syuting. Ini pasti ikat dulu. Jadi makanya apa-apa tuh pengen ngeribut. Iya. Ya karena gue... Pada saat gue mau naik ke entertainment tuh ya. Itu godanya banyak banget. Bukan godanya nih. Musuh-musuh tuh banyak banget yang ga zolah sama gue. Yang entah dari mana datangnya. Yang gue ga kenal sama mereka. Tiba-tiba dia jenggol gue. Itu sebetulnya kayak semacam... Kayak tantangan ya. Tantangan di awal gue masuk entertain. Makanya kan kebanyakan orang yang entertain yang ga kuat. Yang ga kuat sama mulian. Yang ga kuat sama musuh-musuh di entertain. Pasti kan larinya kan kesitu. Ya salah satu kolibannya gue. Lo eh. Lo eh. Terus lo banyak. Musuh lo banyak. Aib lo banyak. Itu kali ya. Ya aib mah. Ya itu lah. Kenapa gue tuh sebenernya di air tuh. Pasti gue tuh ga gini. Ga terjaga ya. Ya ga nyaman gue. Beneran sumpah. Lo ngerasa kayak... Wah. Gue nyesel nih masuk di entertain. Hal-hal yang privacy ini akhirnya terungkap. Betul. Jadi gini loh. Setau gue sih. Kalo udah. Masuk di entertain siapapun tuh orangnya. Yang udah terjun di entertain. Pasti dari. Ibarat katanya. Dari jempol kaki. Sampai ujung rambut. Itu pasti kebanyakan. Kebanyakan semua. Karena kita boleh figur. Orang pengen tau kehidupan kita. Keluarga kita. Saudara-saudara kita. Teman kita. Sahabat kita. Kita ngelakuin apapun. Itu pasti tereksposif. Dan orang tau. Karena. Ada orang yang ga suka. Pengen tau tentang kehidupan kita. Yang tanda putih. Ada masalah. Orang yang suami kita. Itu senang. Kalo yang suka sama kita. Atau fans. Kita melakukan hal apapun. Selagi. Hal apalagi. Selagi hal positif. Hal yang membahagia tanpa kita. Fans pasti lebih senang. Gitu sih. Banyak pro dan potra. Gitu gitu. Makanya. Gue kalo suruh milih nih. Gue suruh milih. Lu mau yang sekarang. Lu terkenal. Banyak gue enak. Banyak gue. Atau. Apa-apa lu kembali ke jaman dulu. Orang ga tau siapa lu. Terus cowok-cowok tuh banyak banget. Padahal nyamperin lu. Lu sebelum terkenal cowok-cowok. Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Bahkan dari dunia entertain ya. Iya. Bisa melakukan itu sama lu ya. Bisa melakukan gini sama gue. Tapi malah ketika lu terkenal. Dan banyak liat malah. Pada kamu. Ya itulah. Itu kekuasaan Tuhan ya. Tuhan tuh adil tau. Itu. Itu. Cabukan kali. Buat lu. Maksudnya. Pelajaran gue. Lu lagi dipukul nih. Hei. Lu nih terkenal tapi lu gue bongkar ya. Supaya lu tau banget nih. Lu bener gitu. Jadi orang yang bener. Mungkin. Iya bener bener. Ya gue gak tau juga. Tapi kan dalam hal apapun. Masih butuh. Iya sih. Seks butuh gak? Ya butuh. Setiap orang pasti butuh seks kan? Apalagi kalau misalnya. Cimol. Kamu ke Cimol. Ini udah dibahas. Kamu ke Cimol. Ke Cimol. Bawa dulu ke situ lu. Awas. Setiap orang pasti butuh seks tuh. Iya gak? Iya. Kalau misalnya sehari gak ngesek. Pasti kan selangkangan ganteng. Sehari lu? Ya iya. Bayangin gue dulu ya. Sehari gue bisa lima, enam, tujuh. Tujuh kenti masuk. Astaga lucu. Sekarang. Bisa gak dateng? Gak bisa, Kak. Bisa lagi. Bisa gak dateng? Kok lama-lama kayak gini? Gatuh sangkangan gue. Lu bayangin. Sampai gue pake. Gini-gini. Masuk. Lu saking. Saking kayak nakanya. Tiba-tiba. Tiba-tiba jilidonnya patah di dalam. Gimana yang patah di dalam? Gak bisa digunain. Lu mau pake apa. Pake stick heavy ini. Ini stick apa namanya. Kalian. Gue masukin. Ya hancur punya lu. Ya engga lah. Kan bawa tanya. Gimana gue mau gimana lu? Gingung. Gingung. Tapi ini udah kelebihan. Kayaknya lu sehari 5 kali. Gila sih. Gue tuh hyper. Oh hyper. Bener. Jadi gue tuh kayak gak ada puasnya. Gak tau kenapa ya gak ada puasnya. Bahkan nih. Kalo gue tuh kayak punya. Punya prinsip gini loh. Semakin gue bermain, bermain, bermain. Sek-sek sama laki-laki. Semakin muka gue tuh semakin awet muda. Itu. Hari ini? Hari ini belum ya? Belum. Kemarin udah. Iya. Sama? Ada sama cowok gini. Datang sih. Iya? Anak kecil berondong apa udah mis mandi? Iya pastinya udah di atas 25 lah masa mis kecil. Kedopil dong gue. Mayangin. Keluarin dalem luar? Di luar lah tetep. Tapi takutnya hamil ya? Iya lah. Itu keluarkan juga habis lagi. Anaknya anak apa? Anak buaya. Anak kondang. Aduh. Astaga. Wah ada CCTV-nya. Ada. Buat mantau. Eh dong. Karena kan gue takut sih. Takutnya udah-udah. Tiba-tiba orang gak dikenal. Masukin ketong sampah. Kenal lagi. Gak mau gue. Kalau ngobrol-ngobrol cinta. Terkuak semuanya. Berarti bener. Pure. Single. Pure. Gue single. Tapi tetep. Tetep main. Sama cowok. Karena kan gue meskipun main. Besok lagi gue cekin lagi. Tadi luka aku lagi ada acara keluar. Oh yaudah. Berarti dia gak sering. Lu yang ngebayar? Apa dia bayar lo? Ya ada. Ada yang gue bayar. Tapi pas ketemu lagi sama gue. Kak jangan nih. Kak gak enak nih. Mungkin. Oh dia belum nyaman sama gue. Terus dia pengen jadi pacar gue. Tapi kan gue liat dulu nih. Dulu jadi pacar gue. Tapi nih ada maunya gak. Tiba-tiba belum pengen jadi artis atau apa gitu. Tiba-tiba lu ngeduain gue. Oke gimana? Oh gimana. Hehehe. Ya paling ya. Di kamar mandi. Terus kalo kelewong gimana? Hah? Kalo kelewong gimana? Gini-gini. Gimana? Ya di kamar mandi ngapain sih lo? Iya. Lalu semuanya gimana lo di kamar mandi. Di kamar mandi gini-gini. Pake sabun sampo atau pake sabun jolet. Iya. Yang licin apa? Yang licin apa? Jangan pake sabun. Pake sabun pasti ini, apa perih. Pake sampo lebih enak. Eh kok gue yang lebih tau sih? Gue pernah. Engga, engga. Gue lebih tau sih. Lu pernah dulu ya? Hahaha. Dulu pernah ya? Hahaha. Gimana? Hahaha. Gimana? Gimana? Jadi dulu pernah nih? Dulu pernah ya? Gimana jadi dulu pernah ini laki gue. Oh pernah gituin lagi? Gue punya laki. Sayang sih. Ini beneran gue lagi menstruasi kan. Lu jangan dulu masuk. Ini nanti aku gini aja ya. Pake sabunnya. Pake sabun awalnya. Terus keperihan dia. Masih pun udah dibilas tetep keperihan. Karena sabun kan kalo digini-gini kan. Ini ya apa sih. Itu dia kulitnya ke luar ini kan. Itu aku jadi ikutan ngerasa. Aku sakit banget. Aku perih banget. Dari situ. Tuh. Gue memutusannya udah besok-besok. Kamu pake sampo aja ya sayang gitu. Menyangi. Terus udah berapa lama jam lo lo? Baru sebulan setengah. Aku baru putus. Putus gara-gara? Ya. Ini sih. Ketawaan selingkuh. Ya. Selingkuh. Yang suami lo orang buah itu kan? Iya. Sekarang udah pulang ke Turki? Engga. Dia punya rumah di Bali. Dia udah bahagia sama pasangan yang selanjutnya. Oh udah punya pasangan. Oh lu dicampakan. Dicampakan. Kasian amat. Wanita secantik lo. Semanjalita lo. Terkenal juga. Banyak bit juga. Dilempas. Iya. Banyak kan. Mungkin kayak gitu. Jangan kayak gue. Yang lagi punya bini aja. Bisa. Aku selingkuh sama bencong. Oh iya. Iya. Banyak tau. Banyak ya? Banyak. Tapi sekarang. Udah. Udah ga ada lagi. Atau memang. Ada lagi. Cowok-cowok yang. Dari pemain sinetron. Atau ga dari bini entertain. Yang masih sama lo. Ada ga? Masih ada ga? Kalo pemain sinetron sih ga ada. Tapi kalo yang kayak FTV-FTV. Terus kayak yang selebgram-selebgram. Dan gue tuh seneng. Misalnya gini ya. Ya udah lah. Mungkin emang udah. Apa yang gue lakuin. Beda sama yang dulu. Dulu kan gue. Suka ngubar-ngubar. Karena orang ga tau gue ya. Apa-apa kan gue juga harus minta izin. Sayang. Kita foto barengnya. Masukin story Instagramnya. Iya ga apa-apa. Karena kan ga tau. Latar belakang gue. Kalo sekarang. Kita foto kedua nih. Sayang jangan dimasukin ini. Ya udah nih. Yang penting kan tetap begini. Sebenernya omongan lo cinta Luna. Bener atau cuma klise ya. Buktikan kalo omongan lo bener. Ketika lo lagi jomblo. Lo ga punya pasangan. Dan lo ngerasa horny. Lo menggunakan... Apa tuh? Dildo. Emang ada dildo? Udah patah sama gue. Ada ga patah nih? Udah gue buang. Ada ini. Kalian yang biasa gue pake. Ya kayak gimana? Kalian. Coba liat. Sama ini alat. Misalnya kan gue kalo abis main nih. Gue kalo set abis main sama laki-laki. Pasti gue tuh beli alat tuh yang dalemannya tuh. Jadi buat besi. Kayak nyiram bunga gimana sih? Kayak gimana sih co? Ini alatnya. Ini alatnya. Aku boleh ini. Udah liat guys. Ini alat cimlo. Ini kamar banyak kok pak? Ini kamar pribadi? Boleh numpang? Masuk? Gak apa-apa? Aman? Aman. Udah lah boleh tuh. Wih wangi banget kamarnya. Udah ga enak. Nih jadi gue. Kamar mandi Lur. Jadi gue pake ini nih. Gue masukin. Terus pake sabun betadir. Gue masukin. Serius? Saya hius. Begitu kalo abis main. Ya. Tuh. Ya. Ocap-ocap. Gitu. Udah begini. Slop. 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 Luas semua itu. Otoran. Pekas-pekas. Mana-mana. Tuh. Tuh. Ini kan alat buat ini. Sampai. Beres gini. Tuh. Bayangin. Ya parah gue kayak gitu ya. Laki-laki. Aduh. Ini dia kamarnya Lucinta Luna guys. Oh ini. Lu perdana lu masuk kamar gue loh. Ini perdana? Emang laki-laki? Engga ada yang. Engga maksudnya. Yang kayak lu. Kayak yang lain-lain. Engga. Laki-laki sih masuk boleh. Cuma kan lu lagi ini kan. Buat konten kan. Buat konten. Ini perdana gue dong? Iya parah. Makasih lu lu cintanya. Tapi ini berapa. Berapa puluh laki-laki? Kadang gue pakai ini nih. Segede itu? Iya. Segini nih. Masuk lu. Masuk. Masuk ke dalam nih. Masuk ke dalam. Masuk. Iya. Gila sih ini konten. Bayangin lu. Belah gak? Segini loh. Ini kan besi loh. Bahaya loh. Iya tapi masuk. Ini? Ini bekas lu nih. Iya bekas gua. Tuh. Untung perlepas kan ya gue. Bayangin. Enfonya. Gitu gak? Tau banget. Gua diperkosor. Gua masih berjaga luan beneran. Lu udah masuk kamar gue. Tandanya lu harus muasin gue. Gua masih berjaga. Gua masih berjaga? Iya ya. Gua masuknya. Gua masukin. Gua wasin gua. Gua wasin gua. Gua wasin gua. Gua. selamat menikmati